selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati membela semua umat islam itu ahlul jannah karena saya ini ibarat marketing, kalau orang kristian itu kan setiap orang mati sudah tenang bersama bapak di serga, jadi kampanye itu menarik sekali, sementara kita sudah kiyai, sudah imam mejid, sudah ulama, masih aja dikhawatirkan suul khatimah, ini kalau kampanye ini tidak imbang, ini nanti saya takut kalah makanya saya bilang pokoknya semua orang mu'min itu ahlul jannah, karena memang asli hadisnya seperti itu manngkau lalailahilwah da'kholal jannah nah itu saya tidak setuju, karena tadi pasti kalah dengan kampanye sebelah yang setiap orang mati dibilang sudah tenang bersama bapak apa? disurga jadi ini penting terus kedua saya bilang agama ini sudah begitu baik masa kunci surga sudah dibocorkan miftahul jannah lalailahilwah masa sudah pegang kuncinya tidak jadi masuk surga itu kan aneh ya sudah masuk saja tapi tidak usah minta bantuan saya masuk saja sudah pegang kuncinya terus ketiga kenangan terburuk saya ketika jadi kiyai itu gini, saya ada beberapa guru SD datang ke saya ini agak-agak masalah besar terus boleh tidak buka ujian nasional yang masih di segel semua guru bilang tidak boleh itu kriminal ada satu guru yang bikin analogi agak kacau boleh saja kalau ujian di kuburan saja dibocorkan para kiyai tidak apa-apa itu tapi ini kriminal ya perhatian kepada kiyai tidak boleh memukul pemateri jadi tentu itu analogi yang salah kan merobukakan Tuhan kamu siapa Nabi kamu Tuhan kamu siapa Nabi kamu siapa Imam kamu siapa ini kan sudah dibocorkan oleh para kiyai artinya apa kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan kenapa ujian nasional tidak boleh tentu ini kias yang salah saya tidak mengajari seperti itu tapi saya mengajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga kunci jawaban sudah dikasih kunci pintu masuk sudah dikasih kok sampai tidak masuk ini kebablasan paling salah gurunya jadi ini kenapa saya sering cerita orang mu'min semuanya itu min ahlil jana itu saya jamin sama tidak usah takut su'ul khotimah tidak usah takut berlebihan seperti itu karena setahu saya setidaknya saya mewakili ulama zaman ini rata-rata guru kita ini berpatah bersadili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah diantara ini yang mulai saya ngomong serius supaya tadi kan buyonannya sudah diambil Gus Riza sama Gus Khauser saya tahu kenapa mereka buyon kalau ngomong serius takut kalah sama saya karena saya ini sudah terkenal pemikir serius jadi artinya itu satu kepintaran mengalirkan satu kecerdasan jadi itu bukti beliau-beliau ini cerdas saya berpikir begini ini madab sadili kita semua tentu sadili karena kita semua ngaji kitab hikam kita tahu kitab hikam itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi Abul Abbas Al-Mursi muridnya saya Abul Hassan apa? asyadili saya masih ingat betul makalah itu dan saya ulang-ulang setiap saya ngajar di sarang saya ajarkan itu kilali kata Abul Hassan asyadili saya pernah dapat hatif dapat semacam ilham apa makna min syarril waswasil khonnas itu kata beliau dijawab oleh hatif itu hatif itu gak perlu diterjemah tadi ada karena tadi diajarin itu apa yang dihidupkan itu gak perlu dijelaskan kata hatif tadi jadi yang dikatakan waswas adalah kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif dilupakan bahwa anda punya sisi-sisi yang positif misalnya seperti ini mungkin secara fekih tadi bancer-bancer tegas wah ini masalah lelaki perempuan dipisahkan gini-gini tapi kenapa Gus Ali bilang ya sudah gini gak apa-apa sebetulnya ada ruksoh ruksoh itu karena ini di depan umum yang paling pantangan nabi itu layakluwana rojulun bimroatin ini ada yang menjaminnya malah khawatir saya disini dipisah tapi setelah berduaan gak bisa jadi toleransinya karena ini di depan umum itu masih ada toleransinya layakluwana rojulun bimroatin begitu juga ketika kita dosa misalnya kita dosa orang Islam setiap dosa itu pasti ingat ingat salahnya kemudian istighfar dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan itu kata semua ulama karena sayiah itu bernilai satu kebaikan bernilai apa sepuluh itu masih surplus berapa sembilan jadi itu cara berpikir Aful Khasan Asadili kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan sekali berpikir tentang negatif itu bahaya betul misalnya begini kamu berpikir susta rewangi dadi kiai sujud rukok ternyata aku tetap lebun rokok gunanya apa itu menurut saya kan gak punya akal sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah normalnya seorang hamba itu ya sujud kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga terus logika kamu dibalik gunanya apa saya sujud ternyata saya masuk neraka itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci logikanya dibalik begini ini saya ngomong serius karena ini bentuk kemenangan saya ini bentuk kemenangan saya saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja karena banyak pengujinya juga bukan sekedar pendamping tapi penguji banyak yang profesor bukan sekedar dokter banyak yang profesor jadi biar ini dokter begini saya pernah ditanya sama seorang dosen Gus saya ini ngaji hadis banyak tapi ada yang saya gak paham yaitu meskipun pernah zina pernah maling ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan terus saya bilang oh makna hadis itu seperti ini jadi kebenaran absolut kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang saya berkali-kali memberi contoh orang yang ditangkap KPK akan bilang satu tambah satu dua KPKnya juga bilang dua rivalitas dalam politik Pak Prabowo bilang dua Pak Jokowi juga bilang dua orang yang zaniah yang lontepun akan bilang dua muftinya juga bilang dua ketua mu'inya juga bilang dua artinya gini kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu seperti satu ditambah satu dua kamu punya musuh bilang dua kalau ibu-ibu ini punya maru ya marunya bilang dua tadi tambah tidak tahu saya terjemahnya apa tadi nah kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui dan uniknya begini saya pernah ngaji acara himmah acara pondok sarang di demak kalau kamu bilang satu ditambah satu menjadi dua untuk mengatakan dua itu kamu butuh hadiah tidak mereka semua jawab tidak kita semua saja mengatakan tembok itu putih kenapa karena memang putih kita mengatakan satu ditambah satu dua karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah dapat penghormatan kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan ini problem orang soleh yang terlalu pesimis makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat tapi kalau orang alem lebih gampang kira-kira seperti itu iya karena kan imannya lebih bagus dalam hadis kudsi Allah ini yang dibeli orang-orang soleh dalam hadis kudsi kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditoati apa kalau kamu tidak saya kasih uang satu juta terus bilang satu tambah satu sebelas enggak kan tetap bilang berapa dua kalau kebenaran absolut yang satu tambah satu kamu bilang dua meskipun tanpa mendapat hadih hadih kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadih surga itu kan seserah ikhlas belas makanya saya terus mengajarkan ikhlas ikhlas itu bisa dilatih dengan akal dengan pikiran bil ilmila harus dilatih nah disini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami bahwa kalimat ini sah meskipun dilafatkan seorang yang pernah zina sama seperti satu tambah satu dua sah diucapkan siapa saja sah dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas ini penting saya utarakan sehingga setelah ada firkoh-firkoh takfiri yang mengatakan orang megang kris itu sirik kekuburan sirik ini ini sirik itu salah besar salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi siwota waman ahsanu minna waisuk kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mu'min sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris kayak apa ini tidak mengganggu tetap kualitas iman ini diatas keyakinan adat membawa apa keris kalau orang membawa keris menjadi sirik karena percaya sama makhluk orang misalnya kejawen kalau gak bawa keris gak nyaman orang kota itu kalau gak bawa ATM juga gak nyaman itu gak dihukumi sirik kamu pergi lupa bawa hp nyaman gak kenapa gak dihukumi sirik leher jadi ini logika logika jadi makanya ini Gus Reza boleh ngertik saya saya tuh berkali-kali bilang saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkamelek karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu gak pantas karena Nabi Ahsanan Nasi Kholkow Wakhuluk tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Masalah pernah ada diskusi di Jakarta ini kisah nyata apa dalilnya setelah sholat salaman mana hadisnya itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan kalaupun ada hadisnya untuk semua yang masalah musufahal akhirnya mau gak mau dijawab pakai cangkamelek boleh gak kamu setelah salam nyalain hp yang off boleh boleh gak ke kamar mandi boleh oh berarti kencing boleh nyalain hp boleh yang gak boleh itu ingat Allah karena mereka mengkritik wiridan ngkritik salah akhirnya mikir ada gak hadisnya orang setelah sholat nyalain hp gak ada kan tapi mereka nyalain hp gak hembatan tapi untuk salaman masalah ke kamar mandi boleh tapi untuk wiridan gak gak boleh akhirnya mereka sadar lama-lama dibisik gini yang kelompok itu kamu itu korban aliran supaya kamu gak ingat Allah ingatnya hp sehingga orang wiridan kamu kritik orang nyalain hp gak kamu kritik itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang islam itu lupa Tuhannya itu gerakan cang kemelek tapi jadikan orang sadar jadi ini penting jadi kalau kamu gak bisa ambil agama dengan jalan yang lurus karena gak bakat itu gak apa-apa pakai cangkak melek tadi karena gak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kalau soal sanat saya punya sekian sanat tentang itu tapi gak usah kamu ikuti ada orang tanya Pak Giyahi kalau setan dibakar di neraka panasen gak? ya panasen lo kan setan dari abing pak ngapain harus panasen kan materinya sama Pak Giyahi tadi gak kesulitan dia ngambil pasir disawur di wajahnya wah sakit Giyahi kamu kan dari tanah kena tanah kok jadi itu ada sekian artinya gini ya kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya sudah pakai cangkak melek itu aja tapi tentu kan gerakan ini gak mungkin dinisbatkan kepada para nabi tapi saya pastikan meskipun gak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkak melek tadi tapi secara semangat itu sama saya punya sekian contoh benar gusir tadi gusir saya saya sengawur-ngawurnya itu masih punya sana itu pas saya ngawur pun masih punya apa sana nabi ibrahim itu ketika faja'alahum juzat dan illa kabiralahum itu si berhala paling besar dikasih kapak ketika mereka geger ini siapa yang mengarah-arah kecil kata mereka ya kira-kira ibrahim lagi terus lalu ibrahim didatangkan siapa yang melakukan ini semua ini jawaban nabi ibrahim balfa'alahu kabiruhum ya tanya yang bawa pedal saya kan gak bawa terus kata orang-orang otak kamu itu dimana masa berhala disuruh nanya kan gak bisa ngomong ibrahim kembalikan lalu otak kamu dimana sudah tahu gak bisa ngomong kok disembah itu ada kata uffin uffin itu kalau diterjemah kira-kira ya agak-agak janjok gitu ya kira-kira ya kira-kira seperti jadi sekarang dalile janjok apa jenjok jenjok itu dari taksu tidak tinggalkanlah suan perkara sing elek krono ilati wong suraboyo kakihan rawon akhirnya ngomong janjok jadi mulai dulu mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar karena memang gak mungkin dengan bahasa-bahasa pria itu gak mungkin dan ini penting saya utarakan kalau nanti gak mungkin dinisbatkan kepada rasul karena nabi adalah asana nasi khulqa wa khuluka kita yang ambil alih saja gus reza saya gus kawasan ini cari kemelek kan pantas selain bakat ya sudah natural karena memang itu cara cara kita menjelaskan kebenaran saya ulang lagi itu cara kita menjelaskan apa kebenaran mau gak saya pernah ditanya sama seseorang gus beberapa nabi itu kan poligami poligami itu bukti hypersek karena yang tanya itu orang nasionalis yang gak pati senang islam terus tak balik tanya perempuan itu makhluk lemah gak ya lemah kalau norong lama satu itu gimana ya baik kenapa nolong dua jadi tidak baik harusnya kalau nolong tiga tidak baik tapi saya ada dukung poligami ini cerita setidaknya mereka jadi ingat saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateism dia benci islam pertanyaan kedua kenapa dalam perang itu seakan-akan nabi itu perampok hartanya orang kafir disita kemudian menjadi honi itu kan kayak merampok terus saya tanya gini kalau ada penjahat ke rumah kamu kemudian pakai senjata api setelah kamu ringkus itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita oh ya saya sita kalau tak kembalikan dipakai merampok lagi ya sama seperti itu kalau kekuatan mereka dikembalikan akan dipakai kekuatan mereka lagi jadi ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius karena nanti gulanya sudah dintekno sama gue safa sama gue nah kenapa saya ngajar begitu rilek begitu santai karena pikiran saya sederhana akal sehat pasti dipaksa menerima kebenaran sehingga kebenaran tidak usah kamu ngomongkan secara serius secara tidak perlu kebenaran itu mudah diterima saya itu pernah ngaji berkali-kali di Jogja dimana-mana sampai ada buku seorang dokter nulis tesisnya itu bangga lagi menjadi muslim setelah ngaji saya karena saya menerahkan itu ringan orang islam itu harus mencintai Allah ciri utama cinta itu tidak tegang rilek saya bilang begini kalau kamu pernah satu tahun digratisi orang rumah makanan kamu kira-kira itu mudah gak mencintai orang yang berjasa sama kamu minjemin rumah dan kasih makan gratis mudah kan apalagi kita kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil satu tahun ngasih rumah satu tahun apalagi selamanya kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi air oksigen semuanya kita dikasih Allah akhirnya mereka mikir orang mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi satu tahun saja mudah apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tanpa batas itu disebut orang mu'min itu mudah sekali mencintai Allah caranya dilatih tadi kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar lebih besar karena akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu nawir terlalu kata nabi kan bashiru walatu nafiru ya siru walatu as siru sehingga saya bikin gerakan pokoknya semua orang mu'min pasti masuk surga nanti soal ada kesalahan-kesalahan kecil yang menjadikan orang suul khotimah itu sifatnya kehati-hatian jangan menjadi hukum hati-hati itu tidak menjadi hukum kalau kamu nyupir hati-hati itu bukan berarti pasti kecelakaan tidak hati-hati itu ya hati-hati saja tidak menjadi hukum ini penting saya utarakan karena kubu sebelah kampanye yang sederhana di setiap mati mesti tenang bersama bapak di surga sementara kita mau kampanye kamu sholat tidak mesti diterima haji tidak mesti diterima jadi kiai tidak mesti masuk surga coba kalau kita kampanye gitu terus yang mau jadi muslim itu siapa jadi ini sudah tak perhitungkan mateng-mateng saya milih mateng seperti itu ya ini saya pikir sudah ini pembandingnya supaya punya waktu saya suka sekali ini yang sesi terakhir sesi terakhir saya akan cerita peke karena saya wukus ada iklan sebentar dari ibu-ibu pentolan mic kurang dekat ke mulutnya Gus Bahak sehingga suaranya tidak terdengar sampai ke belakang pentolannya didekatkan Gus ini kalau ngomong konotasinya itu mesti nyerempet sudah apa ya sudah ahlinya disitu dalam sesi terakhir saya cerita pentingnya pembanding Imam Rafi'i itu yang ngarang kitab Muharrar kitab Muharrar ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasid Al-Wasid itu karangannya Imam Huizali Al-Wasid sendiri ini khas ngaji NU karena NU maknanya nahdutul ulama gerakan para ulama jadi kalau nggak ngerti alim-alim seperti itu ya ada NU sebenarnya sampai itu pasnya nahdutul gerakan umat tapi kan sudah jadi partai politik nahdutul karena yang katakan NU itu nahdutul ulama gerakannya para ulama Imam Rafi'i itu berpendapat sujud itu cukup pakai baduk pakai jidat itu dalam kitab Muharrar wal asoh anasujud yasihu mu' cukup biwat il jabah ketika Imam Nawawi mentaseh kitab Muharrar namanya Minhajutolibin itu mengkritik Imam Rafi'i kata beliau sujud itu untuk sah harus melibatkan tujuh anggota karena berdasar hadis umirtu anasujudah alasabati al-zumin yaitu al-jabah wal-yaden wal-rubbaten wal-kodamin yaitu jabah dua tangan dua lutut dan dua kodamin akhirnya saya ngecek di kitab asli Imam Rafi'i termasuk Ashabu Tarjah dan Imam Nawawi dua orang ini khilaf kan gak mungkin kita sebagai musokhehnya karena yang khilaf ini dua ulama besar satu Imam Rafi'i satu Imam siapa? Nawawi kita gak bisa yang ikuti Fatul Mu'in yang mengatakan tidak bisa karena Imam Rafi'i ini sering nginduk sama kitabnya Imam Rafi'i karena senior Imam Rafi'i setelah saya cek di kitab Om kitab asli Imam Ba' satu sumbernya semua Shafi'i ternyata Imam Shafi'i gak ngedikan hanya begini saya suka setiap orang Islam sujud itu ngelibatkan tujuh anggota karena itu aman pasti sah tapi kata beliau tapi mungkin saja sujud hanya watul jabah itu sah kenapa kata Imam Rafi'i liqaulihi sallallahu alaihi wasallam atau li do'aihi apa sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajihi wasam'i wabasori Nabi ketika sujud itu hanya berdoa ya Allah sujud kepada engkau wajihi wasam'i wabasori Nabi tidak menyebut wayadi warubbati wakodam sehingga saya berkali-kali bener kata saya ini pembela umat yang sujudi pitong anggota yang tak lem pantas datiroi surya yang sujudi batok tetap sah mengikuti madhabnya Imam Rafi'i meskipun tidak saya anjurkan tentu tidak saya anjurkan alasannya Imam Shafi'i tadi Rasulullah pernah berdoa dengan kata-kata sajadalaka wajihi bukan diteruskan wayadi warubbati wakodam sehingga fal khilaf hunabakin ala hiddati kalau dalam bahasa fakir khilaf biar tetap sesuai aturan khilaf masing-masing tidak perlu kamu mengugurkan pendapat rofi'i yang mengesahkan sujud hanya pakai jabat ini penting karena tadi seperti yang yang katakan yang sujud anggota pituh yang masuk suargo mergupin teri yang anggota batuk yang masuk suargo mergupin teri tadi karena aksaru ahlil janah albur ini ini madhab saya jadi saya ingin madhab islam itu baik-baik saja karena tidak mungkin kita tidak bela islam di zaman akhir tidak mungkin di kubu sebelah kampanyenya sudah seperti itu kalau kita ngomong ikhtiyat kiyai ramusdi mubusu wargo selesai sholat ramusdi husnul khotimah akan jadi repot saya ini pengagum teori ikhlas dilatih bil ilmi saya ini malu malunya tadi saya mengatakan satu tabah satu dua itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah tetap saya katakan dua saya mengatakan air itu dingin tidak ada yang memberi hadiah saya akan bilang kalau air itu dingin kalau api itu panas untuk hakikat hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka ini apa-apaan kira-kira gitu roh-i surya macam apa gitu ya saya kira demikian assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi al-fatiha bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati